Ini dia jadi master betul, ada yang mau jadi sini cuma pukul-pukul apa bantal terus dia haritan. Nggak, one and two and three and four. Nggak ada. Haleluya, selamat malam semua. Apa kabar? Luar biasa Ben, sorry soal-soal. Bermain musik, tetap di situ ya. Ada satu lagu yang sepanjang dua minggu ini yang saya suka nyanyikan. Mungkin lagu lama ya, saya pun belum lahir. Waktu mendengar lagu ini. Waktu lagu ini diciptakan. Yang terutama di dalam hidup ini. Menentikan nama Yesus. Ada yang tidak tahu lagu ini? Tahu semua ya. Yang terutama di dalam hidup ini. Haleluya, haleluya, saya menciptakan Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Kalau ini jadi komitmen kita setiap hari. Kalau seperti bujian ini jadi komitmen kita seperti apa? Tiap hari, setiap saat, dimanapun kita berada. Maka ada hal-hal yang luar biasa yang sedang Tuhan nyatakan. Amin. Ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa lihat secara mata, fisik. Secara mata, fisik kita. Tetapi rohani kita bisa merasakannya. Dan penyediaan Tuhan itu begitu ajaib bagi kita. Waktu apa? Waktu Tuhan menjadi yang utama dalam hidup kita. Nah, badai itu sebenarnya hanya untuk memastikan. Badai yang terjadi hanya untuk memastikan terbuat dari apa fondasi hidup kita. Semarang saya berdoa Tuhan kalau boleh banyak anak muda. Puji Tuhan, hampir semua anak muda ya. Orang tua dari batu batu, sekitar 15 orang tidak datang. Ya, sepertinya sepele. Tapi saya mau hari ini banyak anak muda yang harus mendengar firman Tuhan ini. Jadi, waktu badai datang itu hanya memastikan fondasi hidup kita terbuat dari apa. Fondasi hidup kita ini hari-hari ini kita buat dari apa. Waktu badai itu datang, saya percaya badai itu lama enggak? Badai itu biasanya tidak lama. Nah, yang mengakibatkan lama itu adalah kerusakannya. Berapa lama kita mengalami kerusakannya, berapa lama kita terpul akibat badai itu. Tergantung dari hubungan kita dengan Tuhan. Tergantung dari apa-apa yang kita bangun selama ini. Kalau kita melayani, waktu kita memutuskan untuk melayani Tuhan di satu gereja. Dan gereja itu tidak berjalan seperti yang kita mau. Lalu badai datang, maka kemungkinan besar kita akan meninggalkan pelayanan. Betul apa ya? Kemungkinan besar kita akan menjauh dari gereja. Kemungkinan kita besar, oh saya tidak mendapatkan manfaat dari gereja itu. Saya tidak mendapatkan sesuatu dari gereja itu. Lalu dia pergi, diam-diam. Datang diam-diam, pergi diam-diam. Berapa lama kita terpul akibat dalam badai itu ditentukan adalah disiplin diri kita. Disiplin hidup kita. Kalau selama ini kita bangun hausnya saja. Tahu hausnya? Bahasa Inggris. Hausnya atau yang kelihatan saja. Maka dalam badai, setelah badai, hidup kita akan terpuruk. Pelayanan kita akan hancur. Pelayanan kita akan bubar. Tetapi waktu sebelum badai, yang kita fokuskan itu apa? Home-nya atau yang di dalamnya. Maka badai itu hanya untuk memastikan bahwa keputusan kita itu benar. Katakan Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang disiplin. Nah disiplin ini adalah kata benda sebenarnya. Disiplin itu adalah aturan yang sudah baku, yang sudah ditentukan seperti itu. Seperti ini. Nah yang menjadi dia kata kerja atau kata siku. Ada kata di depannya atau di sebelumnya atau di tambahan imbuhan. Ada disiplin diri. Yaitu kebauan ketetapan yang kita buat untuk kita ikuti. Supaya kita mencapai sesuatu. Nah hari ini kita akan belajar tentang disiplin. Kita buka di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 11. Ibrani 12. Kemarin saya gunting rambut sama tetangga. Saya bilang gaya anak muda. Saya buka makan udah kayak gini. Saya bilang ini bukan anak muda. Ini gaya tentara. Ibrani 12 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya gak liat Pak Alex hari ini. Kemana ya? Ada acara? Oh oke. Oke. Ibrani 12 ayat 1 sampai 11. Sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita baca sama-sama. Saya genap. Teman-teman semua. Gajel. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena itu kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kedua. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila kau memperingatkannya. Hai nam. Karena Tuhan menghadap orang yang dikasihnya. Dan dia menyusah orang yang dikasihnya sebagai anak. Jika kamu menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak. Dimana kau terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi juga kamu memperlakukan dari ganjaran yang harus diderita setiap orang. Maka kamu bukanlah anak-anak tetapi anak-anak anggap. Selanjutnya dari ayah kita sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita formati. Kalau demikian bukanlah tidak harus lebih tanggungkan kepada Bapak segala orang. Supaya kita boleh hidup. Setelah mereka memperlakukan kita dalam waktu yang preteks. Sesuai dengan apa yang mereka anggap lain. Tetapi dia mengajak kita untuk kebaikan kita. Supaya kita berperbaikan dalam kekhususannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan suka cita. Tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan sebuah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Oh sorry situ aja ya. Kita baca ulang ayat 11. 1, 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan suka cita. Tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan sebuah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Pasal 12 ini cukup menarik. Dibuka dengan kata, karena itu kita mempunyai banyak saksi. Saksi apa itu? Kalau kita baca di Ibrani pasal 11. Itu adalah saksi-saksi iman. Ada Abraham, ada Nuh, ada siapa lagi? Ada Yusuf. Dan banyak bagi di perjanjian baru. Mereka sudah menyelesaikan pertandingan mereka. Mereka sudah menyelesaikan bagian mereka. Nah ayat ini sedang mengatakan, sekarang ini bagian kita. Mereka sudah menyaksikan, mereka sudah menyelesaikan maksud saya. Mereka sudah menyelesaikan bagian mereka. Kita bisa melihat zaman sekarang. Kita bisa melihat pertandingan iman mereka itu luar biasa. Abraham itu waktu disuruh untuk memberikan korban persembahan anaknya kepada Tuhan. Tidak ada tanya-tanya kepada Tuhan. Seperti gambaran orang-orang hari ini. Bahasa aslinya, waktu dia ada makasih anakmu. Dia tidak bilang, Tuhan saya bergumur. Tidak, langsung dia ambil. Paling-paling dia pergi. Itu kepercayaan yang luar biasa. Lalu siapa lagi, Nuh? Nuh waktu Tuhan suruh bilang, gue bantra. Dia tidak pakai bantah-bantah. Alkitab jelas, waktu disuruh dia langsung buat. Karena dia tahu siapa yang dia percaya. Katakan amin. Nah hari ini adalah, ini mengingatkan kita. Ayat 11. Sekarang adalah bagian kita. Di sini dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita. Sekarang waktu Anda dan saya. Sekarang adalah waktu Anda dan saya untuk mengerjakan apa yang Tuhan sedang melanjutkan. Nggak di dahulu. Dalam perlembaan. Dalam perlembaan ini adalah dimaksudkan dalam bahasa Ibradi. Dalam bahasa Yunani itu adalah kebiasaan yang digunakan oleh orang-orang Romani pada waktu itu. Orang Yunani pada waktu itu. Yaitu Estafet. Kita sedang menyelesaikan apa yang mereka sudah mulai. Sebenarnya mereka mau berkata, saya kepengen di bagian kamu. Saya kepengen di bagian zaman sekarang. Bisa merasakan misias. Bisa merasakan Tuhan secara langsung dalam tanah putih. Melihat Tuhan Yesus mati di kair salib. Untuk itu, mereka berkata, kamu punya banyak saksi. Kalau kita tidak mengerjakannya dengan baik, habislah hidup kita. Katakan amin. Hari ini, hari ini banyak orang meninggalkan Tuhan. Oleh orang pertama yang melakukan dosa, Adam dan Hawa Adam. Bukan karena dia melakukan sesuatu. Waktu Hawa mengambil buah, Adam tidak melakukan apa-apa. Orang yang berdosa, orangnya adalah tidak melakukan apa-apa. Kalau hidup kita hari-hari ini tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Habis hidup kita. Saya senang mau kau bahkan yang berkat-berkat. Tapi hari ini sudah bukan waktunya. Sudah bukan lagi waktunya. Terima kasih buat pembicara-pembicara yang luar biasa. Ini calon-calon pembicara yang luar biasa. Mahasiswa-mahasiswa. Latih dirimu. Saya ingat dulu waktu saya masih di kampus. Tengah malam saya bangun. Saya berdiri di baku kosong di kelas. Saya mulai ambil mimbar. Saya ngomong. Hari ini saya berbicara kepada seribu orang. Saya ngomong seperti itu. Karena saya sedang melatih diri saya. Untuk mempersiapkan. Untuk melakukan sesuatu yang besar buat Tuhan. Nah hari ini cara untuk mempersiapkan itu adalah. Di sumur, Tuhan. Kau lah nafas. Hidupku panggil namanya Yesus. 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 Kau yang ku rindu. Yesus. Yesus. Kau lah nafas. Kau lah nafas. Lain. Kita sama-sama baca ini. Ketika orang tidak memiliki perspektif. Visi, pengajaran, dan iman yang sejati di dalam Kristus. Dia akan kehilangan gambaran tentang bagaimana seharusnya hidup. Yang direncanakan Tuhan. Lalu dengan konsep diri yang remeh. Dia hidup secara rendah. Makanya ngomongnya juga rendah. Karena orang yang memiliki perspektif. Perspektif. Maaf kelipat lidah saya. Yang benar adalah orang yang memiliki disiplin diri. Selanjutnya. Kita diandalkan sebagai orang yang sedang berlomba. Hidup Kristen adalah lebih daripada sekedar perlombaan. Olahraga bukanlah sesuatu yang utama. Dan segala-galanya. Hidup lebih kompleks daripada itu. Tetapi, kita memakai perlombaan untuk memberikan kepada kita. Pengajaran dalam perlombaan. Ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Agar kita dapat mencapai kemenangan itu. Yang disebut dengan disiplin. Ada orang-orang yang tidak mengerti akan hal ini. Hidupnya dia anggap remeh. Sekedar hidup. Makanya Tuhan berkata, aku datang memberi hidup. Hidup dalam kelipat. Kata hidup itu tidak menggunakan kata bios. Seperti makhluk hidup di luar sana. Kita belajar biologi. Sini ada yang belajar biologi. Bukan hanya sekedar menawinkan lahir. Tetapi menggunakan kata zoe. Yaitu hidup yang berkualitas. Kualitasnya seperti apa? Seperti Kristus. Berkelimpahan dalam arti apa? Bukan bicara tentang materi. Tetapi karakter ilahinya berkelimpahan. Dirasakan oleh orang-orang di sekeliling. Amin. Sehingga waktu dia mengerti ini. Hidupnya tidak semeronok. Hidupnya tidak asal-asalnya. Hidupnya tidak buang-buang waktu. Tidak wasting time. Seperti seorang yang lagi diajar kumpul. Semakin dia serius. Besarnya dia semakin luar biasa. Katakan amin. Bayangin aja umur berapa ini. Siapa? Siapa? Umur berapa? Berapa muda? How young are you? 26. Bayangin aja 26. Sudah tahu firman keras seperti ini. Sudah tahu firman ini. Saya tak kebayang. Umur 46. Wah itu luar biasa. Karena apa? Kualitas hidupnya dijaga. Ditingkatkan. Seperti surah kufu. Lagi belajar. Latihah. Tahap pertama. Tahap kedua. Tahap ketiga. Dan tahap yang paling tinggi. Dia jadi master. Betul? Ada yang mau jadi sini cuma pukul-pukul bangkal terus. Diah hari itu. Enggak. One and two and three and four. Enggak ada. Malah berpiri seperti. Yap. Pukul itu. Yap. Bukan pukul orang ya. Mengajari. Itu namanya disiplin. Sehingga orang yang tidak mengabat remeh hidupnya. Perkataannya juga bukan remehan. Bukan recehan. Amen. Orang-orang psikologi bilang itu berkata seperti ini. Hidup kita itu ditentukan oleh perkataan kita. Ada di Alkitab. Apa yang kita perkatakan. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau dia tidak punya disiplin diri. Habis. Kita akan bahas. Ada empat aspek dari disiplin. Saya akan cepat. Aspek pertama adalah punitif. Aspek punitif ini adalah hukum. Waktu kita mulai mendisiplinkan diri. Kita harus masukkan aspek ini. Aspek hukuman. Kalau kita tidak melakukan ini. Kita mulai mendisiplinkan diri kita. Mendisiplinkan untuk tidak melakukan sesuatu. Ada orang yang mendisiplinkan dirinya dengan berpuasa. Untuk minta sesuatu dengan berpuasa. Amin. Tetapi alat kita berbeda dengan alat-alat dunia lain. Alat kita bukan menjawab doa ketika kita menyiksa diri. Alat kita tidak menjawab doa waktu kita mulai lapar-lapar. Menyiksa diri. Seperti yang terjadi jalan eria. Mereka berpikir dengan menyiksa dirinya. Tuhan dengar. Tidak. Alat kita tidak seperti itu. Waktu kita berpuasa. Bukti kita mengasih Tuhan. Amin. Bukan karena mau minta sesuatu. Orang berpikir ini berpuasa supaya saya jawab doa. Nonsen. Maaf. Tuhan itu bukan Tuhan yang melihat kamu sudah kurus. Baru Tuhan jawab. Tidak. Saya belum menemukan di Alkitab. Ya. Orang berpikir puasa dan iam. Itu bukan puasa dan iam. Dia komitmen. Untuk tidak makan makanan raja. Saya pernah ikut puasa dan iam. Gemuk Bapak Ibu. Eh teman-teman. Makan tubuh-tumbuhan saja buah. Gemuk. Karena the original food of human being is tree. Vegan. Amen. Peneliti melahukan bahwa makanan tersehat untuk manusia. Apa yang keluar dari tanah. Badi keluar dari tanah juga ya. Kita tanam dulu baru tarik dari tanah gitu ya. Tarik dulu tanam badinya baru tarik. Karena apa? Kita juga dari tanah. Itu yang menyembuhkan. Amen. Oh berat ini kayak pemakan baru semua kayaknya. Lalu kedua adalah. Karena kita juga mau hukum orang kita. Anak kita dengan hukuman. Itu bukan disiplin. Kalau cuma satu aspek. Kemarin giliran kesaksian dia dipukul begitu rupa. Saya dengar aja. Lu punggung saya itu kayaknya sakit ya. Dengar aja apalagi dialami. Sih mungkin ada kau dimengalami kekerasan. Saya pernah layani satu orang. Oh dia berencana. Kalau saya besar nanti saya bunuh papa saya. Oh gila. Kalau saya besar nanti saya hancurkan papa saya. Dia ikat saya di pohon. Dia terancangi saya. Kalau dia pukul saya. Dia berkata ini disiplin. Maaf itu pembunuhan. Besar dia berencana. Ayo puji Tuhan. Tuhan kakak dan jadi hamba. Amen. Mungkin teman-teman ada yang sakit hati kepada bapaknya. Lepas. Amen. Dia belum pernah duduk disini dengan ini. Amen. Kalau teman-teman sudah duduk disini. Lakukan seperti papa kita yang bunuh. Berarti anda harus ditumpangkan kaki. Kita semua ditumpangkan kaki. Lalu yang kedua adalah. Aspek. Apek. Maaf ya. Aspek. Belum di edit. Aspek preventif. Pencegahan. Waktu kita mendisiplinkan diri. Apa yang tidak harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan. Kalau saya lakukan ini. Maka akan terjadi seperti ini. Lebih baik saya tidak lakukan. Betul. Kadang. Kayak tadi. Yang antar grab saya. Tadi agak cukup bikin marah. Semua marah. Saya lakukan berdiri gini. Dia lagi main handphone. Padahal saya sudah pesan. Sebelum saya ada tadi ibadah online. Saya sudah pesan. Aish. Ini bapak ini kok. Di atas tangkat tangan. Lalu. Sementara jalan dia main handphone. Kira-kira ya. Dalam kondisi teman-teman ya. Kita semua. Lagi buru-buru dia main handphone. Sambil gas, gas, gas. Kalau ada batu kita bentuk ya. Kenapa saya buru-buru. Boleh cepat. Oh ya Pak. Bentar ya Pak. Pelan, pelan. Waduh. Pelan sekali. Akhirnya sudah Pak. Boleh agak cepat Pak. Saya mau buru-buru. Tapi setelah saya bilang Pak. Ada uang 20 ribu. Oh. Kenapa Pak. Ya kan. Kan gratinya ada 20-an. Jadi. Bapak ambil sisanya. Oh ya ya. Oh langsung cepat. Kalau marah itu. Merusak suasana. Betul. Ada aspek preventif. Lalu ada aspek edukatif. Waktu kita mendisipinkan diri kita. Harus ada faktor pendidikannya. Harus ada faktor pendidikannya. Apa yang mendidik kita. Waktu kita datang disini. Apa yang mendidik kita. Jangan hanya sekedar puasaan. Jangan sekedar datang ibadah. Tidak ada perasaan untuk apa. Oh saya datang disini. Saya melakukan ini. Saya harus mendapatkan sesuatu. Kalau tidak ada itu dalam pikiran kita. Maka sia-sia ibadah kita. Dan yang selanjutnya. Aspek yang terakhir. Rewardive. Yaitu hadiah. Waktu kita sudah mulai mendisipinkan diri. Jangan ingat. Hadiahkan dirimu untuk sesuatu. Katakan amin. Pelpon rambut itu hadiah buat diri sendiri. Beli baju yang bagus untuk diri itu. Reward. Ada kemari saya ketemu dengan orang di Singapura. Wah dia punya kolam renang sendiri. Dia ajak saya ke rumah. Ke rumahnya. Dan apa yang dia tunjukkan. Verdi lihat makanan saya. Waduh. Bici-bician. Dia tanya. Ini ada 99 biji jenis biji-bician. Waduh. Saya bilang itu 99 jenis itu apa semua. Dia tunjukkan. Ada armor. Ada ini. Namanya adik-adik. Untuk apa dia bilang. Saya takut sakit. Dia kerja keras. Dia berusaha untuk hemat. Itu bagus ya. Tetapi saya lihat. Sudah keterlaluan hemat. Sudah keterlaluan hemat. Bahkan sudah termasuk tinggi. Atau pelit. Ya ingat ya. Orang pelit gak masuk surga ya. Ya. Lihat kiri-kadang. Orang pelit gak masuk surga. Alkitab yang bilang. Bukan saya. Orang pelit gak masuk surga. Saya lihat gini. Aduh. Kenapa? Dia tidak reward dirinya. Ada orang yang waktu susah dia berjuang. Jualan semua. Jualan. Jadi sekretaris buat suaminya. Dia lupa untuk mendandani dirinya. Biasanya ibu-ibu. Lihat suaminya sukses. Pertama waktu sukses. Waktu susah. Istri apa? Jadi sekretaris. Tapi waktu sukses. Sekretaris jadi istri. Istri lupa mendandani diri. Bukan saya bilang belia mahal-mahal. Tidak. Perhiaslah. Amen. Perhias bukan orang tetangga. Bukan untuk orang tetangga. Dia perhiaslah untuk Bang Andi. Siapa istrinya? Siapa? Lydia. Gideon. Belum ya? Belum. 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 Siapa? Apa-apa? Lutang. Yudit. Perhiaslah untuk si Jawa. Pulang rumah kan cahaya capek. Lihat putih cantik. Hilang capeknya. Betul? Amen. Kok yang ame masih bujangan ya? Saya curiga ini. Oke. Selanjutnya. Fokus disiplin kita. Disini di ayat selanjutnya. Disini katakan ayat 2. Maka kita melakukannya dengan mantan tertuju kepada. Siapa? Tuhan. Disini saya tulis. Orang yang tidak memiliki fokus akan kehilangan kompas hidup. Disiplin adalah kemudi yang mengarahkan seseorang untuk mencapai apa yang difokuskan. Selanjutnya. Orang. Pertama-tama tentukan dulu fokus hidup. Disiplin akan membawamu sampai ke sana. Sekali lagi disiplin itu kata bedah. Waktu ada kata disiplin diri dulu jadi kata kerja. Atau mendisiplinkan itu jadi kata kerja. Atau kata di belakangnya bisa jadi kata sifat. Jadi tentukan apa yang kamu buat dulu. Pertama tentukan dulu fokus hidup. Lalu apa disiplin akan membawa kamu sampai ke tidak disiplin. Atau tidak ada orang yang tidak sukses. Tidak ada orang yang tidak gagal. Waktu dia gagal. Dia sedang menunjukkan bahwa dia sukses. Menunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu salah. Seperti itu. Orang tidak disiplin itu adalah orang yang menunjukkan bahwa dia ada yang disiplin dengan cara yang salah. Seperti satu video yang dikirimkan oleh siapa? Bang Lewi di grup. Dia berkata video ini ya saya berharap bisa tertawa semua ya. Kalau tidak lucu ya tertawa juga boleh. Saya mau cerita juga agak bahasa saya tidak pas untuk sesuatu yang lucu. Namanya Mukidi. Ya Mukidi. Mukidi ini seorang suka mabuk-mabuk. Setiap pagi malam dia mabuk. Jam tujuh pagi dia pulang ke rumah. Lalu mabuk. Dia buat ribut tetangganya. Itu setiap hari terjadi. Sama jam tujuh. Dia ribut dengan tetangga. Dia ajak berantem. Dia pukul tetangganya dan semuanya. Lalu Tuhan bilang. Malaikat pergi jemputlah si Mukidi ini. Lalu Malaikat. Oke saya jemput. Lalu sementara Mukidi melakukan hal yang sama mabuk. Lalu pulang jam tujuh. Bikin ribut. Lalu tuh Malaikat datang kepada Mukidi. Mukidi berkata. Siapa Malaikat berkata kepada Mukidi. Mukidi. Sekarang sudah waktunya kamu pulang. Oh gitu ya. Oke oke oke. Saya terima. Tetap izinkan saya kasih makan kamu. Kata Mukidi kepada Malaikat. Lalu Mukidi potong barwi. Lalu dikasih makan lagi. Makanlah Malaikatnya. Wah Malaikatnya kekenyangan dan tidur. Lalu Mukidi berkata. Wah ini kesempatan saya. Saya akan rubah jadwal keberangkatan saya ke surga. Atau dijemput meninggal. Paling belakang. Nah dia di urutan pertama. Lalu dia mundur. Urutan ke lima puluh. Urutan terakhir. Wah dia senang. Lalu Malaikat bangun. Malaikat bangun. Wah dia bilang. Mukidi saya belum pernah kenyang seperti ini. Saya benar-benar sangat kenyang. Oke karena kamu sudah kasih makan saya. Saya tidak jadi hitung dari atas. Saya hitung dari bawah. Mukidi bilang. Terserah kepadamu aku serahkan nyawa tu. Disiplin itu luar biasa. Katakan amin. Pertama-tama tentukan dulu fokus hidup. Disiplin akan membawamu sampai ke sana. Selain selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus adalah fokus hidup kita. Katakan amin. Disiplin harus diarahkan ke sini. Ketika melenceng dari ini. Maka kehidupan akan salah arah. Sukses hanya bentuk dari pelampiasan hidup. Yang ingin diakui, dihormati, dan disedari. Namun menyimpan luka dan ketakutan. Di dalam orang yang disiplin secara benar. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Sekali lagi. Ini orang dunia yang bilang. Bahkan ada orang yang berkata. Saya harus mendisiplinkan diri. Supaya apa? Saya dilakui orang. Mereka bilang saya miskin. Mereka bilang saya tidak layak. Mulai hari ini saya mendisiplinkan diri. Untuk melakukan sesuatu. Dan mereka benar-benar sukses. Saya pernah ketemu satu orang. Kerjanya hanya mancing saja. Tetapi di dalam dirinya ada ketakutan. Di dalam dirinya takut. Jangan-jangan ini nanti hilang. Jangan-jangan ini nanti hilang. Jangan pikir orang kaya akan ketakutan. Karena orangnya bisa masuk setiap menit. Bisa keluar juga setiap detik. Apalagi orang yang bekerja di dalam saham. Dan yang lainnya. Ada orang untuk membuktikan dirinya. Dia mendisiplinkan dirinya. Dan benar dia sukses. Tapi terkadang kesuksesan itu pelarian pembuktian diri. Supaya ada pengakuan di banyak orang. Nah hari-hari ini menurut penelitian orang Indonesia. Suka hal-hal yang mewah. Tetapi setelah menyaksikan hal-hal yang mewah. Hampir 60-70 persen. Tidak mengikuti apa yang mereka lihat. Tidak ada dorongan. Mereka berpikir akan berjalan secara instan. Terjadi secara instan. Tidak. Harus mendisiplinkan ini. Yang mencari pertanyaannya sekarang adalah selanjutnya. Bagaimana dan apa yang perlu kita disiplinkan. Kita buka ayatnya. Ini agak. Saya berusaha untuk mensederhanakannya. Ayat 1. Karena itu kita mempunyai banyak saksi. Bagaimana awan yang menilai kita. Marilah kita menanggalkan. Nah kata menanggalkan ini dalam bahasa. Dalam bahasa Yunani itu apotitemi. Yaitu meletakkan untuk diinjak. Untuk dijadikan sesuatu yang layak dibuat. Dalam hal ini kebiasaan-kebiasaan buruk. Jadi walaupun kita mengatakan. Marilah kita menanggalkan. Yaitu kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kebiasaan-kebiasaan yang membuang waktu dengan Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan yang merusak gambar diri kita. Yang dihadapanku Tuhan. Meletakkan untuk apa? Bukan hanya dibuat. Diinjak-injak. Pernah kita melakukan secara dramatis. Yang sedang. Tuhan ini kebiasaan buruk saya. Bangun jam 9 pagi. Lalu berdoa jam 12. Maaf itu bukan doa. Itu laporan. Saya injak-injak doa-doa. Saya mau bangun hari ini jam 5. Pernah kita mau secara simbolis dalam diri kita. Yang kedua. Dijadikan saksi untuk sebuah penghukuman. Atau memutarbalikan sesuatu. Waktu kita mandisi mendanggalkan sesuatu apa. Hal-hal yang belum itu kita jadikan saksi. Untuk mendorong kita untuk melakukan hal yang benar. Bahkan waktu yang kita buat. Untuk melakukan hal-hal yang tidak berat. Diganti dengan waktu melakukan hal-hal yang benar. Di hadapan Tuhan. Lalu tempat. Biasanya kita ada ke diskotik. Biasanya kita hanya bermain-main di satu tempat. Tetapi kita berubah. Untuk dapat dapang ibadah. Membenahi diri kita. Membenahi cara pada kita. Sehingga kita mencari seperti yang Tuhan. Yang terakhir adalah. Memutarbalikan hubungan. Kalau dulu hubungan kita tidak bangun. Ada asas manfaat. Ada asas kepentingan sesuatu. Itu sekarang namanya social decline. Saya lupa ya. Dia sengaja berteman dengan orang-orang kaya. Untuk menaikkan status sosialnya. Dia foto dengan orang-orang terkenal. Dia pajak di Facebook. Dan orang melihat bahwa. Wah dia hebat. Menaikkan status sosial apa ya. Saya lupa ya. Sosial climate. Saya lupa. Nanti cuma di Google ya. Kenapa? Lalu ganti hubungan itu. Kepada hubungan yang benar dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau dulu kamu hubungan dengan Tuhan. Hanya asal-asal saja. Mulai dari detik ini. Bangun itu dengan secara benar. Tuhan akan berperkara besar. Dengan luar biasa. Katakan amin. Saya ini pemain musik juga. Saya juga apa? Worship leader. Sudah biasa setiap hari memuji Tuhan. Bahkan awal-awal pandemi. Hampir 5-6 hari harus memuji Tuhan. Berarti saya merasa sudah cukup. Tapi bagi Tuhan itu tidak cukup. Saya ambil waktu. Bukan sisa waktu. Tapi mengisikan waktu bagi Tuhan. Itu dasar. Amin berdoa hanya setiap pagi. Dan berkata Tuhan. Terima kasih saya boleh melayani. Pernah kita berjuang syukur dengan hal itu. Tapi setelah tiga bulan ini. Sungsai, sungguh lagi berkurang. Saya bangun coba bangun jam tiga pagi. Tuhan saya bangun jam tiga. Bolehkah? Karena sudah dua minggu akhirnya berop juga ya. Karena kita bangun. Tuhan puji Tuhan. Nah itu lagi. Nah itu. Tuhan saya kepengen bangun jam tiga. Hanya ingin mau berkata. Ku mahu cinta Yesus. Atau lagu tadi apa itu? Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi pancimu. Ku bersyukur dan menyembahmu. Raja segala raja. Ubah itu. Katakan amin. Selanjutnya. Ayat selanjutnya. Pengertian menanggalkan. Melepaskan segala sesuatu yang dianggap dibanggakan untuk dibuat. Kadang orang dosa itu dibanggakan. Betul? Wah saya kemarin. Nah apa. Kropos langsung merah loh. Eh kemarin saya ambil uang orang loh. Ada orang bangga seperti itu. Eh kemarin saya foto loh. Saya diajak makan ini. Saya minta dia belanja. Ada orang bangga dengan dosa. Dan untuk digantikan dengan apa? Yang mulia. Selanjutnya. Saya cepat saja. Lalu dikatakan disini berlari. Kata berlari itu treko. Yang artinya berlari secepat mungkin. Dengan dan dengan suka cinta besar. Sini disekat dengan ketakutan. Dan suka cinta besar untuk semua berita besar. Ini ayatnya di waktu Maria Magdalena mendengar Yesus bangkit. Dia lihat kubur Yesus kosong. Dia ketakutan. Lalu dia berlari dengan segera. Nah waktu kita mendisipinkan diri kita. Kita berlari dengan segera. Amen. Kita menanggalkan semuanya. Untuk apa? Untuk berita suka cinta. Untuk kemuliaan Allah Tuhan. Lalu yang kedua. Berlari dengan kepada beroporitas ilahi. Untuk menyembah. Lalu kita menanggalkan seperti tadi. Lalu kita berlari untuk apa? Menghabiskan waktu kita. Menghabiskan hidup kita. Untuk menyenangkan Tuhan. Menghabiskan waktu hidup kita. Bukan dibawa di gereja. Bukan hanya segera melayani gereja. Tetapi hidup dia berkualitas. Punya waktu dengan Tuhan. Punya waktu untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu yang terakhir gerakan spontan. Berlari dengan sekejap-kejapnya. Apa? Digerakan oleh apa? Berlas kasihan. Jadi disiplin kita. Bukan untuk supaya orang mengakui kita. Bukan supaya orang menunjuk kepada kita. Supaya kita disancung. Bukan supaya Allah. Berlas kasihan Tuhan itu tercubah. Terus hidup kita. Sehingga kita dapat memberkati orang. Mana lebih mudah orang haya. Dalam kita punya banyak berkati orang. Daripada orang sedikit. Amen. Mana lebih mudah. Punya banyak. Waktu dari awal kamu tahu berlas kasihan Tuhan. Waktu dari awal kamu sudah membangun. Memberi dari hal-hal yang sedikit. Yang terbatas. Waktu kita bangun disiplin kita. Waktu Tuhan mempercayakan yang besar. Maka begitu mudah kita berkati orang. Puji Tuhan gereja kita gereja kecil. Tapi lalu tahun lalu kita sudah memberkati 500 kakar lebih. Ada ternak lele. Ada apa lagi? Ada kebun. Ada renovasi rumah. Ada yang lain. Dari mana semua itu? Kalau kita kumpulkan kita sudah bisa beli ini. Kita sudah beli smooth system yang bagus. Tapi doang ini. Kita sudah memberkati 350 anak. Kita memberkati dengan snack. Dengan mainan. Kita tidak tahu siapa yang berkati. Tiba-tiba telpon. Telpon Pak Ferti saya ingin memberkati. Siapa yang mau diberkati. Saya sampaikan ini. Pak Ferti saya ingin memberkati. Bahkan saya belum pernah bertemu dengan orang yang sponsor kita. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Saya mau tekanan dari semua yang saya bilang ini adalah. Disiplinkan diri kita. Dengan apa? Waktu khusus dengan Tuhan. Itu yang akan mengubah semuanya. Khususkan waktu-waktu dengan Tuhan. Menghormati Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menghormati kita. Secara manusia tidak mungkin. Secara pribadi kami juga sekeluarga tidak mungkin untuk survive di masa Covid ini. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Kami juga ada dapat PK dari gereja di Singapura. Kamu kira banyak dari Singapura tidak ini video dinyatakan. Tidak banyak. Hanya cukup untuk apa? Untuk uang listrik. Luang air. Dan juga untuk internet. Sisanya untuk apa? Dapat dari mana? Tapi waktu kita mendisiplinkan diri kita. Woyah rahsia. Kamu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amen. Kamu akan menjadi berkat. Kita akan menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Ayo disiplinkan hidup kita. Yang terutama adalah. Saya tulis di sini adalah. Khususkan waktu dengan Tuhan. Amen. Khususkan waktu-waktu dengan Tuhan. Ada masa-masa Yesus. Orang banyak orang setelah dia melakukan mujizat yang besar. Mujizat yang luar biasa. Dia tidak berbilih di depan. Lalu dia menerima semua pujian. Tidak. Tetapi dia menyembiri tiga hari apa? Jam tiga. Atau apa? Kan ada yang berkata. Pagi-pagi benar. Dia beruntut dan berbicara kepada Bapaknya. Semua ayat tidak ada yang tahu. Apa? Apa yang dibicarakan dengan Bapaknya. Cuma lukas. Cuma lukas yang mencatat. Waktu Yesus sudah mau disalit. Dia beruntut. Dan apa? Keringannya seperti apa? Darah. Dan apa yang dia katakan. Bapak kalau boleh. Hormatnya. Hormatnya anaknya. Bahkan Ibrani berkata bahwa dia adalah alat. Merendahkan diri sampai sama dengan manusia. Dia menghormati Bapaknya. Kasihnya sempurna. Hari ini sama-sama kita bangun. Disiplinkan diri kita. Mungkin kalau kita tidak punya banyak Tuhan. Karena ada disiplin memberi. Disiplin ibadah. Disiplin ini. Disiplin itu. Tetapi yang utama adalah. Disiplin waktu dengan Tuhan. Khususkan waktu teduh dengan Tuhan. Maka kau akan lihat caput tangan Tuhan yang luar biasa. Mungkin kau tidak ada keluarga yang kaya-kaya. Bukan kau bukan orang yang setiap hari ada kiriman. Setiap bulan ada kiriman. Tetapi waktu engkau mulai waktu saat teduh dengan Tuhan. Mulai memuji Tuhan. Menghormati Tuhan di saat-saat teduh. Menghormati Tuhan itu bukan waktu kita menyembah disini. Bukan. Ini hanya refleksi aja. Menghormati Tuhan waktu kita sendiri dengan Tuhan. Itu menghormati Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan banyak perkara yang mujizat. Amin. Oh itu dasyat. Kemarin kami kepingin memberkati anak-anak pulau. Ada beberapa gereja di pulau. Termasuk gereja Pak Yerimiya. Cabang kita dari sini. Saya bilang. Walaupun saya pikirkan mereka telpon Pak Ferdi. Kalau boleh ada yang kami berikan kepada anak-anak. Karena mereka anak-anak ada yang tidak sekolah. Ada yang sekolah. Kami ingin memberikan hadiah masker. Lalu. Oh gitu ya Pak. Saya tanya istri. Ada apa enggak kita? Wah habis. Lalu saya bilang sama istri. Oke kita berdoa. Saya beruntut. Saya beruntut di. Saya punya studio di rumah. Studio live. Saya dulu. Saya berdoa Tuhan. Saya keperlenggan berkah. Tidak akan. Dan apa terjadi? Ada ibu-ibu telpon. Saya tidak kenal. Pak Ferdi saya sudah transfer Pak. Kok berapa? Ini, ini, ini. Oh boleh enggak? Uang ini saya serahkan ke pulau. Saya kirim ke pulau. Dia berkata. Oh boleh, boleh. Iya. Berkat yang buat saya. Boleh enggak saya kasih ke pulau? Oh boleh, boleh, boleh. Nah saya pikir bagian saya sudah enggak ada. Setelah saya balik ke pulau. Eh dia kerasuh lagi Pak. Uang yang Bapak kasih itu. Biar buat pulau. Yang ini buat Bapak. Oh haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ayo. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang disiplin. Secara benar. Biar dan Bapak Tuhan. Ayo. Kita batik berdiri.